Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Heran, hidup gue gini-gini aja. Hari-hari kalau nggak pusing mau makan apa, ya pusing bayar cicilan. Pengen deh jadi adenya Rafathar. Mau apa tinggal tunjuk. Eits, lo semua pasti pernah kan mikir gini. Capek sama hidup yang gini-gini aja. Dan berharap ada orang kaya yang mengut lo jadi anak. Hahaha, itu pernah kejadian sama gue. Kenalan dulu, nama gue sahlan. Kalau dah lah mah, kehidupan gue yang butek ini. Umur gue sekarang 22 tahun. Dan sekarang gue tinggal di kota supplier hujan kita, Bogor. Gue akan berbagi cerita yang mungkin buat lo semua terdengar nggak masuk akal. Karena bisa dibilang, gue udah pake hoki semur hidup gue. Oke, jadi gini ceritanya. Waktu itu umur gue masih 17 tahun. Lagi imut-imutnya kayak tingki-winki. Gue anak pertama dari 4 bersaudara, yang hidup di keluarga sederhana dan anak laki satu-satunya. Adek-adek gue semuanya cewek. Bokap-nyokap gue kerja sebagai guru biasa. Ya, bisa dibilang gue ini keluarga dengan perekonomian menengah. Dibilang miskin yang enggak, kaya apalagi. Sayangnya juga, gue cuma sekolah sampe SMP. Dan nggak lanjut karena keadaan keluarga gue pada saat itu lagi nyungsep secara finansial. Gue juga nggak keberatan untuk kerja untuk bantu-bantu ekonomi keluarga. Kebetulan, rejeki gue lagi bagus. Dan gue dapet kerjaan sebagai guru di salah satu pabrik sepatu di Bogor. Ya, lumayan lah gajinya. Buat sekedar bantu beli-beli lauk tambahan kaya boncabe sama masako sapi. Saat itu, sehari-hari gue kayak biasa. Pagi kerja, balik malem. Kadang juga balik kerja nongkrong dulu sama temen-temen. Biar nggak melempem kayak script work. Gitu terus ngulang-ulang rutinitasnya. Sampai suatu hari, gue diajak sama saudara gue. Sebut saja namanya Mang Asep. Yang kerja di salah satu sekolah SMK sebagai cleaning service. Gue cuma diajak buat nemenin doang sih. Karena kebetulan gue belum jadi buruh saat itu. Sembari nungguin Mang Asep kerja, gue disuruh nunggu di pos keamanan depan. Was, was, was. Cukurukuk, kukuruk. Ketemulah gue sama pasapam tua. Bisa kita sebut Pak Ojak. Gue diajak ngobrol lah tuh sama Pak Ojak kesana kemari. Biasalah, basa-basi. By the way, on the way to busway, sebelumnya gue juga emang udah sering diajak ke sekolah. Jadi gue udah besti bedah sama si Babe Nih. Tiba lah waktu istirahat. Dan Mang Asep pun join ke pos buat Changci, men. Bin Changci hui, men, bareng kita. Di tengah-tengah hening, si Babe Ojak nih bilang, Sep, lo udah nemu belum anak cowok yang diminta sama Pak Roy? Mang Asep pun jawab, Belum nih, Be. Dalam hati gue ngebatin. Serem bener nih bapak-bapak. Nyari tumbal buat pesugihan kah? Terus tiba-tiba mereka barengan natap ke gue. Nah, kata si Babe. Dimana kalau sisahlan aja nih, Sep? Cocok sama kriteria kan ya? Masih muda, sehat, terus kayaknya gak begajulan juga anaknya. Gue langsung kayak, Waduh-waduh. Mampus nih gue kalau mati sekarang. Cita-cita gue buat jadi pacar Rolinsyah. Belum kesampean. Masa udah mati aja? Terus Mang Asep nepok kundak gue sambil ketawa. Pucet amat lan. Kagak bakal diapa-apain. Kemudian dijelasin lah tuh sama Mang Asep tentang maksud dan arah pembicaraan ini kemana. Ternyata, sebelumnya Mang Asep ini dapat kabar kalau pemilik rumah besar di dekat sekolahan yang nama Pak Roy ini lagi nyari anak angkat, khususnya laki-laki. Gak tahu deh tuh, mereka lagi mau nge-prank gue doang atau beneran. Usut punya usut. Ternyata Pak Roy ini emang dari lama tuh pengen punya anak laki-laki sebagai penerusnya. Tapi apadaya, beliau menikah dengan istrinya yang sekarang dan ketiga anaknya semua perempuan. Pak Roy ini katanya pengen punya temen ngobrol laki-laki. Nah, karena kebetulan gue ada di situ, jadi gue lah yang direkomendasikan Mang Asep dan si Babeh ke Pak Roy. FYI, Pak Roy ini udah lumayan tua. Dia udah gak megang kerjaan lagi. Jadi, semua harta dia yang melimpah ruah kecintaku padanya ini udah dilepas tangan dan dihandle sama asisten pribadinya. Buset, buset, buset. Dah kek papa gula dari wetpad aja nih ceritanya. Bedanya, kalau yang ini mah aki-aki. Dengar penjelasan dari Mang Asep dan Babeh Ojak yang merekomendasikan gue jadi anak angkatnya Pak Roy itu, gue akhirnya mempertimbangkan untuk coba peruntungan nih. Kalian aja ya kan? Ini cara Tuhan buat ngubah nasib hidup gue. Gak ada salahnya juga lah. Nyicip kekayaan sedikit doang mah. Ya, walaupun kalau boleh jujur, sebenarnya gue agak ketar-ketir. Singkat cerita, dibawalah gue menghadap Pak Roy. Setibanya gue di rumahnya, gue melongo tercengang. Bejir, ini rumah apa kastil putri Elsa? Gede bener coy. Gak lama setelah itu, nongol tuh Pak Roy. Dari wajahnya gue sih bisa lihat, kalau senyum si kakek Roy ini, tulus banget. Gue jadi merasa bersalah gitu, karena merasa curiga duluan sama beliau. Gimana gak ngeri, kalau tiba-tiba ada orang kaya yang mau angkat jadi anak. Bukan apa-apa nih ya. Takutnya kan, ternyata si Pak Roy ini mantan boss mafia, yang lagi mau jual ginjal gue gimana. Tapi, semua pikiran curiga itu akhirnya sirna sih. Setelah lihat senyuman dia, Cieee, senyummu mengalihkan dunia aku, Pak. Ciki wira weweweu. Oke, kita akhirnya ngobrol, dan beliau banyak nanya-nanya ke gue. Di sepanjang obrolan gue sama dia, karisma berwibawa dan pengusahanya itu, emang kelihatan banget guys. Kayak konglomerat yang kerutan di jidatnya tuh karena pusing mikirin besok mau pake cari apa lagi buat ngabisin duitnya Yang lebih mengujatkannya lagi, ternyata sebelumnya Pak Roy ini udah pernah angkat anak laki-laki Tapi dia ngerasa kurang ngesrek sama dia, soalnya si anak cowok itu pendiem banget katanya Sedangkan gue kan anaknya gacor ya kalo ngobrol, gak pernah habis bahan lah, kayak tukang jahit selalu ada bahan Dia seneng sama gue, karena menurut dia gue anaknya cukup interaktif kalo diajak ngobrol dan gak banyak game aja walaupun baru kenal Gue ngobrol lumayan lama sama beliau, sementara mengasep sama si babe ojak malah asik godain pembantunya Sialan emang tua bangka hidung bilang kayak ngeracun Setelah ngobrol panjang lebar di hari itu, gue balik ke rumah buat ngobrol Gue mikirin mateng-mateng, apakah gue akan mengambil kesempatan ini atau enggak Karena syarat dari beliau juga gak ribet sih Yang penting diizinkan orang tua, gue mau tinggal bareng di rumah beliau dan nemenin dia ngobrol Kayaknya semua ini cukup possible untuk dilakukan Malamnya gue pikir-pikir dah tuh omongan Pak Roy Gue pikirin panjang kali lebar sama dengan luas dan akhirnya gue memutuskan untuk menerima tawarannya Gue pun izin dulu ke ortu, dan lo tau apa? Diizinin dong Gila sih, gue curiga Jangan-jangan selama ini ortu gue emang ngerasa gue ini beban keluarga ya Tapi enggak ya guys Bersianda Bersianda Apa lagi? Bersianda Fafifu was wes was Akhirnya, esok harinya gue pamit meninggalkan rumah, keluarga, dan temen-temen tongkrongan sekitar rumah gue Gue juga berhenti kerja dan secara resmi jadi anak angkat Pak Roy di hari itu juga Ketika sampai di rumahnya, lagi-lagi gue dibuat melongo ketika masuk ke dalam rumahnya Luas banget bejir Belum lagi semua barang-barang yang ada di sana tuh kelihatan mewah-mewah semua Bejir Mimpi apa gue bisa tiba-tiba jadi anak orang kayak gini? Nih nih, gue jelasin gimana penempatan rumahnya Jadi, rumah ini tuh ada 4 lantai, taman yang luas, parkiran, dan ada kolam renang juga yang gede banget Menurut penjelasan Pak Roy sih, 4 lantai ini dibagi-bagi buat anak-anaknya dan dia Anak pertama ada di lantai 2 Anak kedua dan ketiga ada di lantai 3 Pak Roy dan istrinya ada di lantai 1 Sementara gue nanti rencananya akan menempati lantai 4 Jadi, satu lantai itu khusus untuk keperluan dan kebutuhan kita masing-masing Ini buat orang-orang yang takutan sama dedemit Kata gue sih, mending lo lambaikan tangan aja Lo bayangin aja tuh, selantai yang seluas itu buat lo sendiri Bisa tuh satu lantai gue pake buat main futsal di sana Singkat cerita, setelah berkeliling cukup lama Akhirnya gue dikenalin sama ketiga anak perempuan dan istrinya Mereka semua cantik-cantik dan ramah pula Gue disapa dengan sangat manis Malu banget gue Ngobrol-ngobrol lah tuh kita disitu Dan akhirnya gue tau Kalau ternyata anak pertama Pak Roy ini udah lulus kuliah Dan lagi ngurusin bisnis sekarang Anak keduanya udah mau lulus kuliah Sementara anak ketiganya baru mau masuk kuliah Beres kenalan hahihi Gue diantarlah sama istri Pak Roy ke kamar yang udah disiapin buat gue Salan, kalau butuh apa-apa bilang aja ya Nanti disiapin Bejir Berasa jadi orang penting gak sih lo Gils Di hari pertama gue jadi anak angkat Crazy Rich ini Rasanya kayak bahagia banget Sumpah deh Kayak langsung pengen bestian gitu sama Ravatar saat itu juga Terus jajan lamborghini tiap minggu Hahaha Setelah adaptasi beberapa hari Gue juga udah mulai paham aktivitas dan rutinitas yang harus gue lakukan setiap harinya Kayak misalnya kalau pagi kita harus harapan bareng sekeluarga Begitu juga kalau makan siang Menuju agak sore Biasanya gue nemenin bokap angkat gue itu buat ngobrol Nah pas udah sore Baru udah tuh gue bebas mau ngapain Udah gitu terus aja keseharian gue Pokoknya tiap makan harus bareng dan kumpul di meja makan Beberapa minggu gue menjalani hidup yang serbah wah ini tanpa ada bosannya Kerjaan gue cuma nemenin bokap ngobrol Kadang juga gue iseng main ke kamar kakak-kakak gue Hehehe Gak ngapa-ngapain sumpah Kita cuma bermain permainan papan, bermain tiktaktu, meminum coklat panas Bermain permainan papan, bermain tiktaktu, meminum coklat panas Lama-lama gaya hidup gue berubah mengikuti kehidupan mereka Sampai suatu hari gue jajan di warung biasa dan bawa pulang makanannya gitu Tapi pas sampe rumah gue dimarahin habis-habisan Gue kaget dong, masa cuma perkara jajanan warung aja dipermasalahkan sampe begininya Padahal dulu ini tuh jajanan keseharian gue Dan yang gue bawa cuma sedikit Kayak ciki-cikian murahan bemicin yang enak banget itu loh Dia bilang, kamu jangan pernah jajan di warung lagi ya Kalau memang kamu mau jajan, di april mat aja ya Nih, pake kartu kredit papa Terserah deh, kamu mau jajan apa Gue sampe heran Salahnya dimana coba Gue juga gak merasa ada perbedaan yang besar Tapi karena udah dimarahin gitu, yaudah deh, gue nurut aja Pernah malam-malam gue kepikiran Kenapa ya, gue kok bisa seberuntung ini Tapi kadang overthinking juga Jangan-jangan sebenernya ini cuma kebahagiaan yang semu Suatu hari, mereka bisa aja berbuat jahat sama gue Makanya gue setiap malam selalu kunci pintu rapet-rapet Kan ngeri juga ya Kalau pas pagi, tiba-tiba udah ada yang hilang aja tuh Agota tubuh gue Tapi ya Alhamdulillah sih Selama sebulan gue disini aman-aman aja Hari-hari berlalu, makin lama makin ada perasaan dan pikiran-pikiran yang mengganggu gue Kadang, kalau lagi makan enak, gue suka kepikiran Keluarga gue makan apa ya di rumah? Udah makan belum ya? Pernah suatu hari, gue pulang ke rumah lama gue Untuk sekedar banyak kabar dan melepas rindu Bagusnya saat itu gue diizinin sama bapak angkat gue Tapi sayang, pertemuan itu gak bisa lama-lama Terpaksa gue harus ninggalin keluarga lama gue Padahal gue masih kangen banget Gue melanjutkan kehidupan gue sebagai anak angkat orang kaya Dengan rutinitas yang itu-itu aja Lama-kelamaan gue jenuh Dan gue ngerasa kayaknya ada yang salah dengan ini semua Bayangin aja, rumah sebesar itu dan lantai seluas itu cuma diisi sama gue sendiri Sedangkan, biasanya kalau di rumah gue yang lama Walaupun gak luas dan banyak anggota keluarga Kita selalu sama-sama Ketawa dan bertanda bareng Ngobrol apa aja Akhirnya, setelah pertimbangan yang cukup lama Gue memilih untuk mengundurkan diri secara diam-diam Alias gue kabur dari rumah itu Gue gak pernah balik lagi setelah hari itu Gak ada seharipun Faroy gak nyusulin gue ke rumah Dan mohon-mohon ke gue untuk balik lagi tinggal bareng dia Beliau merasa gue anak yang cukup baik dan menyenangkan buat diajak ngobrol Tapi akhirnya gue jujur Gue gak kuat kalau lama-lama tinggal di sana Mendengar penolakan gue, Faroy sedih banget Tapi dia juga gak bisa apa-apa Dan akhirnya nyerah juga Beliau bilang, kalau mau main ke rumah dateng aja ya Jangan sungkan, bapak tunggu Gue cuma menanggapi dengan senyum terima kasih Tapi sekalipun gak pernah balik lagi ke sana sampai detik ini Dari sini bisa diambil kesimpulan Kalau bergelimang harta gak selalu bikin kita bahagia Emang sih, gue bisa dapet apapun yang gue mau Tapi kalau harus menukar keluarga gue demi harta melimpa ruah itu Kayaknya gak dulu deh Harta emang bisa dicari Ya walaupun susah kadang-kadang Tapi buat gue, keluarga yang utama Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe